Sudah menjadi rahasia umum jika Nagita Slavina memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para karyawan yang bekerja di rumahnya, tak terkecuali dengan pengasuh Rayanza Malik Ahmad yaitu Susrini. Saking dekatnya dengan pengasuh putra bungsunya, Nagita Slavina bahkan sampai kena tegur oleh Susrini. Seperti dilihat melalui unggahan akun TikTok Cipungabubu70, tampak momen ketika Susrini memperingatkan istri Raffi Ahmad tersebut untuk tidak asal memberi makan Rayanza. Hal ini bermula saat Susrini hendak mudik ke kampung halamannya kurang lebih satu minggu. Karena adik Rafathar Malik Ahmad tersebut sering sakit, Susrini pun menitip pesan kepada Nagita Slavina agar tidak memberikan segala macam makanan kepada Rayanza. Oh iya, ibu, kalau udah sehat nitip, jangan semua diicip-icip. Ibu emaha semua diicip. Nantikan kalau udah gede bisa makan semua, kata Susrini. Susrini pun meminta agar semua makanan yang akan dimakan Rayanza harus atas izin Nagita Slavina. Kalau apa-apa ada yang kasih makanan harus izin ibu, ujar Susrini. Di momen ini, Susrini pun sempat berkomentar jika Nagita Slavina seringkali tidak konsisten terkait makanan yang boleh dimakan oleh anak bungsunya. Ibunya teh kadang gak konsisten. Jadi kadang-kadang boleh. Kalau tidak ya tidak, kalau boleh ya boleh, ungkap Susrini. Unggahan ini pun sontak saja menuai beragam komentar dari warganet. Haha Mama Gigi diprotes sama Susrini soal ngasih makanan kecipung, komentar warganet. Ngakat banget Susrini ngasih arahan ke Mama Gigi, imbu warganet lain. Jenderal Rini berani negurnyonya Andara, timpal warganet lain. Cuma Jenderal Rini yang bisa merintah bos, tambah warganet lainnya lagi. Sebelumnya, akhirnya Susrini harus meninggalkan Rayanza Malik Ahmad, putra Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Bahkan, Susrini pamitan pada anak berjuluk cipung itu. Kepergian Susrini sebenarnya hanya sementara. Dia pulang kampung selama tujuh hari. Kedekatan Susrini dengan Rayanza Malik Ahmad seperti ibu dan anak. Setelah bekerja menjadi karyawan Rafi Ahmad, Susrini ditugaskan untuk mengasuh Rayanza. Keakraban yang semakin terjalin membuat Rayanza Malik Ahmad merasa nyaman. Terlebih, Susrini menjadi salah satu orang yang memberikan perhatian penuh pada bocah satu tahun tersebut. Bahkan ketika Susrini berkesempatan untuk pulang kampung, pengasuh Rayanza itu berpamitan pada anak majikannya. Meskipun Rayanza sempat gelengkan kepala, akhirnya Nagita membujuk putra keduanya untuk berikan izin pada Susrini. Namun di sisi lain, Susrini sempat ungkapkan isi hatinya yang tidak tega meninggalkan Rayanza bersama Nagita dan Rafi Ahmad. Ia merasa kasihan meninggalkan Rayanza Malik Ahmad saat bocah tersebut sedang sakit. Terima kasih telah menonton!